Gadis bisu itu terkejut menemukan foto keluarga-keluarga terkaya di dunia itu ternyata ada foto masa kecilnya di dalamnya. Karena tidak yakin, dia buru-buru mengeluarkan dompetnya dan mencari foto masa kecilnya. Benar saja, gadis dalam foto keluarga itu persis seperti dia. Tiba-tiba kepalanya terasa sakit yang luar biasa. Ingatan yang telah lama terkubur kembali terbangun. Ternyata gadis itu adalah putri emas keluarga terkaya. Dan dia memiliki tiga kakak laki-laki yang mencintainya. Namun, dia diculik oleh perampok saat berusia tujuh tahun. Gadis itu terus meminta tolong di dalam karung. Karena takut ketahuan, perampok itu memukul gadis itu hingga pingsan dan pergi. Seorang pemulung membuka karung saat memungut sampah dan menemukan seorang gadis kecil di dalamnya. Pria tua yang baik hati itu membawa gadis itu ke rumah sakit dan menyelamatkan nyawanya. Namun, kepala gadis itu terbentur dan dia demam tinggi sepanjang malam. Pita suaranya rusak parah dan sulit baginya untuk berbicara lagi. Gadis itu juga kehilangan ingatannya dan tidak dapat menghubungi keluarganya. Pria tua itu hanya bisa membawanya pulang. 18 tahun berlalu, pria tua itu membesarkan gadis itu dengan memungut barang bekas. Para tetangga memuji gadis itu sebagai harta karun yang ditemukan oleh pria tua itu. Gadis itu juga sangat rajin dan diterima di sekolah bangsawan. Sekarang, dia bahkan magang di grup Yunhai. Grup terkaya, siapapun yang bekerja di sana memiliki masa depan yang tak terbatas. Tanpa diduga, saat ini, pria tua itu menerima panggilan telepon. Orang di ujung telepon mengatakan bahwa gadis itu memukul seseorang dan memintanya untuk segera ke sana. Di grup Yunhai, ibu terkaya tidak pernah menyerah untuk mencari putrinya selama 18 tahun. Namun, tidak ada kabar, saat ini, pengasuh datang untuk melaporkan bahwa tuan muda ketiga mendapat masalah di perusahaan. Ceo wanita itu bergegas pergi, tanpa sepengetahuannya. Ternyata anak orang kaya generasi kedua sedang membuat masalah di perusahaan, mengandalkan kekayaan keluarganya. Dia bahkan menindas gadis itu. Saat ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang dia buli, adalah adik perempuan kandungnya sendiri yang telah hilang selama 18 tahun. Saat ini, ibu angkat juga tiba di perusahaan, melihat putrinya dalam keadaan menyedihkan. Dia dengan marah menuduh mereka telah menindas putri angkatnya. Putri angkatnya datang untuk magang, bukan untuk diintimidasi. Dia menuntut agar tuan muda ketiga dan yang lainnya memberinya penjelasan. Tuan muda ketiga yang arogan mengatakan kepada ibu angkat bahwa jika dia menginginkan penjelasan, lebih baik langsung memukulnya. Tanpa diduga. Saat ini, ceo wanita itu juga baru saja tiba. Dengan marah bertanya siapa yang telah menindas putranya. Ceo wanita yang memanjakan putranya melihat bekas luka di wajah putranya. Tanpa membedakan yang benar dan yang salah. Dia meminta manajer untuk segera memecat gadis itu. Manajer yang berdiri di samping tidak setuju. Dengan belak-belakan mengatakan bahwa nilai gadis itu adalah yang terbaik di kota. Karyawan yang luar biasa seperti itu tidak memiliki alasan untuk dipecat. Melihat ini, tuan muda ketiga memutuskan untuk memberi gadis itu kesempatan. Dia mengatakan bahwa dia dapat tinggal untuk magang. Tetapi tidak boleh berada di departemen yang sama dengannya. Dia bahkan menuntut agar ibu angkat gadis itu berlutut dan meminta maaf kepadanya di depan umum. Bagaimana gadis itu bisa setuju dia segera mengatakan bahwa dia tidak akan magang di sini lagi. Demi masa depan putrinya, ibu angkat mengesampingkan harga dirinya dan berlutut. Melihat ibu angkatnya berlutut, gadis itu menangis pilu dan segera berjongkok memeluk ibu angkatnya. Melihat ini, ceo wanita itu akhirnya menyerah dan pergi bersama putranya. Gadis itu menegur ibu angkatnya karena telah berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Tetapi ibu angkat tidak peduli. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk melindungi putrinya. Gadis itu melihat ibu angkatnya bekerja keras untuknya. Ibu dan anak itu saling berpelukan untuk menghibur. Pada malam hari, ceo wanita dan ketiga putranya makan malam bersama. Para kakak laki-laki itu menegur ibu mereka. Adik laki-laki bungsu mereka akan segera lulus dari tahun keempat kuliah. Dia seharusnya sudah lebih mengerti. Dia baru saja magang tetapi sudah membuat masalah. Dan bahkan meminta ibunya untuk pergi ke perusahaan untuk membersihkan kekacauan itu. Tetapi sang ibu memanjakan putra bungsunya. Saat ini, Tuan Muda Ketiga memberitahu ibunya bahwa ulang tahunnya akan segera datang. Dia ingin mengundang rekan kerja barunya di perusahaan untuk datang ke rumahnya. Ceo wanita itu juga menyatakan dukungannya. Saat ini, Tuan Muda Ketiga memikirkan adik perempuannya lagi. Dia mengatakan akan lebih baik jika adik perempuannya ada di sini. Karena adik perempuannya juga berulang tahun pada hari yang sama dengannya. Selama bertahun-tahun, keluarga itu selalu mengingatnya. Keesokan harinya, Tuan Muda Ketiga mengundang semua rekan kerjanya ke rumahnya untuk pesta ulang tahunnya. Tetapi gadis itu tidak mau pergi, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Namun, tanpa diduga, Tuan Muda Ketiga mengancamnya dengan ibunya. Gadis itu tidak punya pilihan selain setuju. Pada hari ulang tahun Tuan Muda Ketiga, gadis itu datang ke pestanya. Sebenarnya, dia mengundang gadis itu untuk mempermalukannya. Pada saat yang sama, dia memanggil ibu angkat gadis itu yang seorang pemulung untuk mengambil barang bekas. Berharap untuk mempermalukan gadis itu di pesta ulang tahun. Permisi, siapa yang menjual barang bekas? Kamu siapa? Siapa ini siapa yang membiarkannya masuk? Tidak tahukah kamu harus melewati pintu samping. Beraninya dia muncul di pesta ulang tahun Tuan Muda Ketiga. Sungguh memalukan. Mungkin aku salah jalan. Apakah anda ibu Yechen? Semuanya lihat ke sini. Ini adalah ibu dari Yechen, siswa peringkat teratas di Alisten tahun ini. Tidakkah kalian akan menyambutnya? Yechen, lihat baik-baik. Ini adalah pertunjukan yang saya siapkan khusus untukmu. Kami di sini tidak memiliki barang bekas untuk dijual. Tapi kita tidak bisa membiarkanku pergi dengan tangan kosong. Kan, begini saja. Minumlah sebotol air ini. Botolnya akan kuberikan padamu. Ini. Minumlah. Minumlah semuanya. Minumlah. 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 Lihat. Aku sudah menghabiskannya. Wah. Dia benar-benar menghabiskan airnya. Eh. Aku melihat di TV. Para pemulung botol. Saat melihat botol. Mereka menginjaknya. Mengapa kamu tidak menginjak yang ini? Bu. Anda profesional. Mengumut botol pasti sangat hebat. Kan? Seperti itu. Injak dulu sampai rata lalu ambil. Bagaimana kalau Anda menunjukkannya kepada kami? Ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. Menatapku seperti itu untuk apa pertunjukan bagus belum berakhir. Tasku cukup besar. Tidak perlu diinjak juga tidak apa-apa. Kami dan Yechen adalah rekan kerja. Beri kami muka. Tunjukkan pada kami. Ambil satu untuk bersenang-senang. Bu. Ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. Cepatlah. Bu. Aku sedang menghitung waktumu. Ayo. 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 Ibu bermata satu ini. Penglihatannya cukup bagus. Eh. Belum diinjak. Bukankah ini cukup bagus untuk diambil? Heis. Tidak ada yang bagus untuk dilihat. Total dua botol. Dua yuan. Bagaimana dengan yang tadi aku sudah minum airnya? Anggap saja aku sudah membelinya. Ibu Yechen benar-benar bodoh. Apakah Anda tahu bahwa air yang baru saja Anda minum adalah impor? Satu botol harganya 200 yuan. Tiga yuanmu bahkan tidak bisa membeli tutup botol yang rusak. Mahal sekali ya. Aku mati tertawa. Lihatlah. Betapa memalukannya. Cepat selamatkan ibumu. Gadis itu menepis tangan orang-orang itu dan berlari memeluk ibu angkatnya. Ibu angkat terus meminta maaf kepada gadis itu. Tetapi gadis itu merasa kasihan pada ibu angkatnya. Merasa bahwa dialah yang bersalah padanya. Ketika gadis itu berbalik untuk menuntut keadilan bagi ibu angkatnya. Ibu angkat tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Dia menarik putrinya keluar dari pesta dengan marah. Ayahku selalu sehat. Bagaimana bisa dia tiba-tiba terkena serangan jantung? Ruinian. Aku tidak akan punya ayah lagi. Kamu masih punya aku. Dan anak-anak. Bu, jangan sedih. Bao Bao akan selalu menemanimu. Melindungi ibu seperti kakek. Bao Bao yang baik. Bao Bao. Ini adalah liontin giok yang diberikan kakek untuk ibu. Sekarang ibu memberikannya padamu. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Dengan ini, kemanapun kamu pergi di masa depan, ibu akan dapat menemukanmu. Baik. Bolehkah aku melihat kalung yang kakek berikan padamu? Boleh. Zizi. Bao Bao. Ayo pulang. Kita pulang. Adik perempuan. Kakak laki-laki. Adik perempuan. Ibu. Bao Bao. Ah. Bao Bao. Cepat panggil polisi. Cepat panggil polisi. Panggil polisi. Baik. Aku akan segera memanggil polisi. Kak, tenanglah. Kita bisa menemukan para pedagang manusia. Bao Bao. Bao Bao. Bao Bao. Ibu, tolong aku. Keluarkan aku. Aduh, anak siapa ini? Dokter, bagaimana keadaan anak ini? Kepalanya terbentur. Dan dia demam tinggi semalaman. Kalau dia dibawa sedikit lebih terlambat, dia tidak akan selamat. Sepertinya dia akan kesulitan berbicara di masa depan. Nak. Apakah kamu ingat di mana rumahmu? Siapa nama orang tuamu? Aduh. Delapan belas tahun kemudian. Cui Fang. Ya. Kamu akan hidup nyaman di masa depan. Aku dengar. Putrimu tidak hanya diterima di Alistair School of Business. Tetapi sekarang juga magang di Yunhai Group. Itu adalah konglomerat nomor satu di Jinghai. Setiap tahun, hanya siswa terbaik dari Alistair. Yang memenuhi syarat untuk magang di sana. Orang-orang yang pernah bekerja di sana. Mereka semua memiliki masa depan yang cerah. Bagus. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Nyonya Ye Cui Fang. Putri Anda memukul seseorang. Bisakah Anda datang ke Yunhai Group? Nyonya. Ada kabar tentang Bao Bao. Ah, bukan. Bukan itu. Tuan Muda Ketiga. Ada masalah di perusahaan. Apa? Tuan Muda Ketiga. CEO sudah berpesan. Anda harus mematuhi aturan perusahaan saat di perusahaan. Dan lagi. Lihat. Bukankah ini keterlaluan? Jelas-jelas Ye Chen yang tidak tahu berterima kasih. Berani menyinggung Tuan Muda Ketiga dari Yunhai Group kita. Betul. Seorang bisu. Entah bagaimana dia bisa masuk. Bersekolah di sekolah yang sama dengannya saja sudah cukup memalukan. Sekarang aku harus bekerja dengannya. Apa dia pantas? Lagi pula. Si bisu ini. Seluruh tubuhnya berbau kemiskinan. Aku hanya memandikannya dan menghilangkan baunya. Aku tidak melakukan apapun padanya. Justru dia. Mencakar wajahku yang tampan dan tak tertalahkan ini. Ini benar-benar kejahatan yang mengerikan. Usir dia sekarang. Memang benar begitu. Tetapi. Ye Chen adalah siswa peringkat teratas di Alistair School of Business tahun ini. Dia diterima untuk magang di perusahaan. Dan dia sepenuhnya memenuhi syarat. Anda yang memulai masalah ini. Jadi lupakan saja. Manajer Wang yang baru datang ini berani mengatur Tuan Muda Ketiga. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Manajer Wang. Tuan Muda Ketiga adalah salah satu pewaris masa depan Yunhai Group kita. Si bisu ini hanyalah seorang pekerja magang kecil yang imut. Bagaimana bisa kamu selalu membela orang luar yang rendah ini? Siapa yang melakukan ini padamu? Aku. Beraninya kamu menindas putriku seperti ini? Beraninya kamu menindas putriku begini? Ah, putriku datang ke sini untuk magang. Bukan untuk ditindas olehmu. Kalian harus memberiku penjelasan tentang ini. Ibu Ye Chen. Yakinlah. Aku pasti. Bukankah kamu ingin memukulku? Ayo, pukul ke sini. Siapa yang berani menindas putriku? Zizi. Ada apa-apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang melakukannya? Dialah yang melakukannya. Manajer Wu. Apa yang terjadi di sini? Nyonya Murong. Tuan Muda Ketiga. Ya. Siswa Ye Chen ini adalah siswa peringkat teratas Alisten tahun ini. Sesuai dengan persyaratan tahunan. Dia diterima untuk magang di Yunhai. Kebetulan. Dia berada di departemen yang sama dengan Tuan Muda Ketiga. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman di antaranya. Kesalahpahaman kecil. Dia. Ingin magang bersamaku. Sial. Manajer Wu. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa semua orang direkrut ke perusahaan? Maaf. Maaf. Ledakan amarah Anda. Kenapa masih berdiri di sana cepat pergi? Apakah Anda ibu Ye Chen? Putri Anda telah dipecat. Cepat bawa dia kembali. Setahu saya. Nilai Ye Chen adalah yang terbaik di seluruh kota. Karyawan yang luar biasa seperti itu. Atas dasar apa kamu memecatnya? Jelas-jelas dia yang memulai duluan. Bagaimana bisa kamu memecat kami? Lelucon. Seluruh Yunhai Group adalah milik keluarga Murong. Aku tidak akan memecatnya. Apakah kamu ingin aku memecat tuan muda ketiga dari keluarga Murong? Yunhai Group. Keluarga Murong. Kamu boleh tinggal untuk magang. Tetapi. Dia tidak boleh berada di departemen yang sama denganku. Baik. Baik. Kita pindah ke departemen lain. Hei hei. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Kamu boleh tidak dipecat. Tapi kamu baru saja membuatku takut. Aku mau kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Aku mau kamu berlutut dan minta maaf. Ibu. Jangan berlutut. Mereka keterlaluan. Aku tidak akan magang lagi. Ayo kita pergi sekarang. Tidak apa-apa. Tuan muda Murong sudah bermurah hati. Kenapa masih ragu? Kalau tidak mau berlutut. Cepat pergi. Baiklah. Aku berlutut. Sudahlah. Sudahlah. Zizi. Ayo kita pergi. Aduh. Cepat pergi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa ibu berlutut? Jelas-jelas mereka yang salah. Mereka yang menindasku. Chen Chen. Ibu tidak berguna. Ibu minta maaf padamu. Zizi kita akan segera berusia 22 tahun. Dia akan segera lulus dari tahun keempat kuliah. Dia seharusnya sudah lebih mengerti. Kudengar kamu baru saja magang di perusahaan dan sudah membuat masalah lagi. Bersabarlah dengan adikmu. Dia masih kecil. Bu. Lihat kamu sudah memanjakannya seperti apa. Adik ketiga. Lain kali di perusahaan. Bersikaplah lebih baik. Dia sudah dewasa. Masih menyuruh ibu pergi ke perusahaan untuk membersihkan kekacauannya. Aku tahu. Kak. Oh iya. Bu. Bukankah sebentar lagi ulang tahunku? Aku ingin mengundang rekan kerja baru di perusahaan untuk datang ke rumah dan bermain. Bagus. Ramai lebih seru. Andai saja bau-bau ada di sini. Itu juga hari ulang tahunnya. Aku dengar. Tuan muda ketiga mengundang semua orang di departemennya ke pesta ulang tahunnya kali ini. Tuan muda ketiga. Si Bisu. Datang tepat waktu di hari ulang tahunku. Aku ada urusan. Tidak bisa datang. Kamu sibuk sekali. Bagaimana kalau aku cari orang untuk membantu ibumu juga? Anak baik. Selamat ulang tahun. Tuan muda ketiga. Hari ini ulang tahunku. Silakan makan dan minum sepuasnya. Baik. Selamat ulang tahun. Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga. Si pemulung sampah sudah datang. Baik. Aku mengerti. Mobil ini tidak boleh masuk. Permisi. Siapa yang menjual barang bekas? Kamu siapa? Siapa ini siapa yang mengizinkannya masuk? Tidak tahu harus lewat pintu samping. Beraninya dia muncul di pesta ulang tahun Tuan muda ketiga. Sungguh memalukan. Mungkin aku salah jalan. Apakah Anda Ibu Yechen? Semuanya. Lihat ke sini. Ini Ibu Yechen. Siswa peringkat teratas di Alisten tahun ini. Apakah kalian tidak akan menyambutnya? Yechen. Lihat baik-baik. Ini adalah pertunjukan yang sudah kusiapkan khusus untukmu. Kami tidak punya barang bekas untuk dijual di sini. Tapi kita tidak bisa membiarkan Anda pergi dengan tangan kosong. Kan? Begini. Minumlah botol air ini. Botolnya untukmu. Ini. Minumlah. Habiskan. Minum. Minumlah. Minum. Minum. Lihat. Aku sudah menghabiskannya. Eh. Dia benar-benar menghabiskan airnya. Eh. Aku melihat di TV. Para pemulung botol. Saat melihat botol. Mereka menginjaknya. Kenapa kamu tidak menginjak yang ini? Bu. Anda profesional. Memumut botol pasti keahlianmu. Kan? Seperti itu. Injak dulu sampai rata. Lalu ambil. Bagaimana kalau Anda menunjukkannya kepada kami? Ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. Kenapa menatapku seperti itu? Pertunjukan bagus belum berakhir. Tasku cukup besar. Tidak perlu diinjak juga tidak apa-apa. Kami dan Ye Chen adalah rekan kerja. Beri kami muka. Tunjukkan pada kami. Ambil satu untuk bersenang-senang. Bu. Ambil satu. Cepatlah. Bu. Aku menghitung waktumu. Ayo. 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 Ibu bermata satu ini. Penglihatannya cukup bagus. Eh. Belum diinjak. Bukankah ini cukup bagus untuk diambil? Heis. Tidak ada yang bagus untuk dilihat. Total dua botol. Dua yuan. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Aku sudah minum airnya. Anggap saja aku sudah membelinya. Ibu Ye Chen benar-benar bodoh. Apakah kamu tahu air yang baru saja kamu minum itu impor? Satu botol harganya 200 yuan. Tiga yuanmu bahkan tidak bisa membeli tutup botol yang rusak. mahal sekali. Ya. Aku ngakak. Lihat. Betapa memalukannya. Cepat selamatkan ibumu. Maaf. Bu. Maafkan aku. Bu. Aku membuatmu malu. Maafkan aku. Bagaimana seru. Kan. Ayo kita pergi. Pergi. Dah. Pesta dilanjutkan. Bawakan kuenya. Buatlah permintaan. Buatlah permintaan. Buatlah permintaan. Buatlah permintaan. Buatlah permintaan. Semoga adik perempuan segera kembali ke sisi kita. Ye Chen. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa bengong hentikan dia? Tertangkap. Bereskan dia untukku. Bereskan dia untukku. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Berani menggigitku. Akanku buat kamu menyesal hari ini. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Kalian anak-anak nakal. Apa yang kalian lakukan? Seperti apa penampilanmu itu? Dia menggigitku dan memukulku. Diam. Aku akan membawamu untuk membersihkan diri. Tenang saja. Kamu dan Bibi akan baik-baik saja. Ayo. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Bibi akan baik-baik saja. Bibi akan baik-baik saja. kamu lagi, ku bilang padamu, jangan coba-coba merayu putraku, wanita sepertimu aku sudah melihat banyak, bu jangan bicara seperti itu, kamu itu terlalu baik hati, ibumu mana ibumu tidak mengajarimu, apa itu harga diri ibumu tidak memberitahumu ada tempat-tempat yang tidak boleh kamu kunjungi berhenti, aku peringatkan kamu keluargamu rong kami, bukan tempat di mana sembarang kucing dan anjing bisa masuk ingat itu baik-baik kata-katamu itu keterlaluan nyonya, kalungmu hilang kalung yang mana itu kalungmu yang paling berharga berhenti di situ katakan, di mana kamu menyembunyikan kalung itu nyonya murong, apa maksudmu putrimu tidak jujur, dia mencuri kalungku atas dasar apa kamu menuduhku seperti itu hari ini, dari semua orang yang hadir hanya dia yang masuk ke ruangan itu siapa lagi selain dia cepat kembalikan kalungku kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan kenapa kamu memperlakukanku seperti ini nyonya, kalian tidak bisa melakukan ini putriku tidak mungkin mencuri kalungmu bu, tenanglah aku rasa dia bukan orang seperti itu bagaimana kalau kita cari lagi aku sudah mencari sudah mencari di mana-mana, tidak ada itu adalah satu-satunya hadiah yang diberikan bau-bau padaku itu unik, ternyata itu milik putri keluarga murong yang telah hilang selama bertahun-tahun pantas saja nyonya sangat marah si bisu, kamu berani mencuri barang milik nyonya murong ye chen, kenapa kamu harus mencuri pantas saja zizi, kamu juga kenapa kamu membawa semua orang ke rumah si bisu, cepat kembalikan kalungnya atas dasar apa kalian hanya mengandalkan prasangka untuk mengatakan aku pencuri aku sama sekali tidak mencuri berani menyangkal, geledah dia geledah dia kalian tidak bisa memperlakukan putriku seperti ini cepat lepaskan dia bu, kita tidak bisa melakukan ini tanpa bukti lepaskan murong hai, apakah kamu akan melawan ibumu demi orang luar itu adalah satu-satunya hadiah yang diberikan adik perempuanmu padaku kakak kedua, apa kau lupa itu kalung yang diberikan adik perempuanmu pada ibu saat dia berumur 3 tahun apakah kamu baik-baik saja hari ini, jika kamu tidak mengembalikan kalung itu jangan harap bisa keluar dari gerbang keluarga murong nyonya, kalungnya sudah ditemukan saat membersihkan itu jatuh ke celah di kotak perhiasan beruntung sekali kamu lepaskan dia kalian akan mendapat balasannya chen chen, ayo pergi liontin gyoku hilang aku menjatuhkan sesuatu di halaman belakang bolehkah aku mencarinya apa yang ingin kamu katakan bau 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 nyonya, kamu bau baoku nak, ada apa denganmu ayo kita pergi liontin gyoku sudah ditemukan tidak perlu dicari lagi kenapa mereka masih disini kepala pelayan usir mereka zizi mulai sekarang ibu tidak mengizinkanmu membawa orang yang tidak jelas seperti ini ke rumah kau dengar aduh aduh pinggangku pinggangku apa yang kalian lakukan kau baik-baik saja bangun maaf kejadian tadi ibu dan adikku terlalu impulsif semoga kalian tidak tersinggung uang ini sebagai permintaan maaf kami semoga kalian bisa menerimanya tuan muda keluarga kami memang miskin tapi kami tidak butuh belas kasihanmu kenapa hatiku terasa sakit maaf bu hari ini semua karena aku kamu jadi ditindas oleh mereka anak bodoh ibu juga membuatmu malu chen chen hari ini kamu kenapa kamu begitu marah apakah keluarga murong ada hubungannya denganmu dan juga liontin gyoku kenapa kamu tidak mencarinya lagi bukankah kamu bilang mungkin ibumu yang memberikannya padamu itu kan barang paling berhargamu mulai sekarang kamu adalah satu-satunya ibuku aku tidak butuh liontin gyoku itu lagi bu aku juga tidak akan mencarinya lagi kamu ternyata su kian kian adalah adik perempuan yang kita cari apa yang sebenarnya terjadi disini bao bao apa kamu benar-benar tidak ingat ibu anda adalah nyonya murong ibu dari tuan muda ketiga kamu benar-benar tidak ingat liontin gyoku ini aku baru membelinya dua hari yang lalu bu ada apa ini bukan liontin gyoku itu coba lihat lagi apa dia benar-benar bukan adik perempuan kita liontin gyoku bao bao bagian belakangnya terukir nama ini tidak ada mungkinkah tadi sikap nyonya dan tuan muda ketiga terhadapku karena liontin gyoku ini mungkinkah mereka salah orang nyonya tuan muda kedua tuan muda ketiga kalau tidak ada apa-apa lagi aku permisi dulu bao bao kamu sebenarnya di mana dengan ini nanti kemanapun kamu pergi ibu bisa menemukanmu nyonya aku menemukan sebuah liontin gyoku ini liontin gyoku yang dulu itu pasti bao bao ya hari ini rumah penuh dengan orang-orang dari perusahaan pasti mereka yang menjatuhkannya sayang bao bao sudah kembali mencari kita baiklah baiklah jangan khawatir jangan khawatir kita harus menemukan bao bao dulu tapi hari ini ada banyak orang di rumah bagaimana kita mencarinya kita langsung adakan pemeriksaan kesehatan seluruh perusahaan minta mereka satu persatu membandingkan DNA dengan begitu kita pasti bisa menemukan bao bao masuk akal masuk akal bao bao aku harus menemukan bao bao ku dokter bagaimana keadaan ibuku ikut aku kamu masih punya keluarga lain ada tidak ada lagi hanya aku dan ibuku katakan saja dokter ada apa sebenarnya ibumu menderita kanker lambung sudah stadium lanjut saat ini bisa dicoba diobati masalahnya biaya pengobatan selanjutnya tidak terduga melihat kondisi keluargamu seperti ini kita akan obati berapapun biayanya dokter kumohon aku hanya punya ibu pemeriksaan kesehatan ibu ye chen dirawat di rumah sakit ku dengar kanker lambung sekarang dia sedang mencari uang di mana-mana ayo kita pedulikan si bisu itu si bisu kekurangan uang kenapa tidak bilang padaku 50 ribu per jam jadi pembantuku bagaimana benarkah tentu saja aku kayak raya begini buat apa menipumu deal mudah sekali ditipu tuan muda ketiga ya bukankah ini pencuri yang dibuang keluar tadi kenapa kamu membawanya kembali hah kenapa tidak mau mengobati ibumu lagi kenapa kamu membawanya ke sini lagi bukankah di rumah kita baru saja ada pembantu yang berhenti aku pikir kebetulan satu perusahaan jadi aku suruh dia coba pembantu di rumah kita apa saja bisa dikerjakan aku rasa ye chen cukup baik lagi pula ibunya dirawat di rumah sakit juga butuh uang biarkan dia mendapatkan uang aduh baiklah baiklah baik aku peringatkan kamu jangan macam-macam ya kalau begitu aku bawa dia pergi ayo pergi ayo ayo ada orang disinfeksi semua tempat yang baru saja dia lewati siapa tahu ibunya sakit apa kalau-kalau menular bagaimana bodoh sekali hal sekecil ini saja tidak becus si bisu kalau hari ini kamu keluar dari pintu ini jangan harap bisa dapat uang kamu sengaja mencari masalah denganku ya ya aku memang sengaja kalau kamu tidak tahan kamu bisa pergi sekarang tapi ibumu hanya akan mati mengerti kalian sedang apa bu jadi kamu ke sini untuk merayu anakku jauhi anakku bukan begitu dia yang sengaja mempersulitku aku tidak mengerti apa yang kamu isyaratkan cepat keluar masih membantah cepat keluar keluarga murong kami tidak menerima orang sepertimu kenapa kamu selalu tidak percaya padaku dan menuduhku ibumu tidak mengajari kamu bicara memberi isyarat sana sini siapa yang mengerti ah zizi zizi selamatkan ibuku kamu mau anakku mati dia tidak bisa berenang cepatkan panggil orang cepatkan panggil orang zai zai orang cepatkan zai zai kalau kamu kenapa-napa ibu juga gak mau hidup lagi zai zai cuma ibu yang paling baik di dunia anak yang punya ibu seperti harta karun baobay sayang banget sama ibu kalau gitu ibu juga sayang banget sama baobay ya ibu hasil tes DNA udah keluar siapa menjadi menjadi siapa cepatkan bilang yechen yechen baobay di air baobay di air apa bau-bau mana bau-bau dimana semua salahku aku yang udah ngebunuh bau-bau tenang dulu sebenarnya ada apa semua salahku nona tenggelam nyonya sama tuan muda kedua udah bawa dia ke rumah sakit yaudah cepetan ke rumah sakit bau-bau mana jeru ini ada apa kok orang kayak gini bisa direkrut ibumu mana ibumu gak ngajarin kamu apa itu harga diri ibumu gak pernah ngasih tau kamu ada tempat-tempat yang gak boleh kamu datengin aku udah ngapain aja sih baobay ibu salah bau-bau ibu beneran tau salah kasih ibu kesempatan sekali lagi kamu bangun ibu bisa kasih nyawa ibu buat kamu bau-bau bangun please bangun bau-bau zai-zai sebenarnya kenapa aku minta maaf sama bau-bau aku biarin orang-orang membuli dia di pesta ulang tahun nipu dia buat pulang ke rumah jadiin dia pembantu makanya dia sampai tenggelam dia tenggelam karena nyelamatin aku kamu ngomong apa kakak aku tau salah bunuh aku aja aku bukan manusia pengen banget aku tampar kamu kakak harusnya aku bisa nyegah mereka kita kita yang udah merugiin adik Ruinian kok dia belum bangun apa dia kayak gini gara-gara aku aku udah melakuin banyak kesalahan dia gak mau maafin aku makanya dia gak bangun-bangun bangun please bangun bau-bau nyonya murong pasien butuh istirahat yang tenang ibu tolong tenang sedikit baik aku akan diam ibu tenang ibu tenang kamu bangun ya bau-bau nyonya murong sebenarnya kalau ibu bisa cerita lebih banyak tentang kenangan indah ibu sama dia dulu mungkin nona murong bisa lebih cepat sadar gak bisa gak bisa chen panik setengah mati kamu sakit apa sih aduh dia ngomong ngawur aja sakit ringan aja di rumah juga gak bisa diem di rumah terus juga gak enak tuh kan bener kan bukan cuifang cuifang ada apa ini siapa orang-orang ini ya ampun cuifang membuat siapa marah ini sangat menakutkan tidak tahu kau tahu cuifang orangnya jujur dan sederhana siapa yang bisa dia sakiti betul nyonya murong apa yang terjadi dengan putriku nyonya murong keluargamu kaya dan berkuasa putriku adalah hidupku jika sesuatu terjadi padanya aku tidak akan melepaskan kalian bahkan sebagai hantu tidak 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 aku hanya ingin pergi ke tempat dia tinggal saat kecil untuk melihatnya ini dia tidak ada apa-apa di rumah hanya bisa menjamu anda dengan ini sepatu ini aku pernah melihatnya memakainya anak itu Ye Chen sejak kecil dia sudah mengerti sepatu ini sudah dipakainya bertahun-tahun dia tidak rela menggantinya aku bilang ganti dengan yang baru dia bilang mencari uang tidak mudah jadi dia tidak menggantinya saat hujan dia tetap memakainya kakinya sampai memutih aku sedang berpikir untuk diam-diam menggantinya dengan yang baru cepat bangun apa yang kamu lakukan cepat bangun kakak Ye Ye Chen dia adalah putriku dia adalah putriku hah jangan jangan cepat bangun cepat bangun kakak Ye terima kasih telah merawat bayiku selama bertahun-tahun nama Ye Chen sebelumnya adalah Murong Bao Bao pada tahun dia berusia 4 tahun aku kehilangan dia kami telah mencarinya selama bertahun-tahun hingga hari ini aku baru tahu dia adalah bayiku tapi sebelum itu aku padanya sangat buruk aku mempermalukannya membulinya di depan banyak orang aku minta maaf padanya kakak Ye Bao Bao selama bertahun-tahun ini apa saja yang telah dia alami dulu dia bisa bicara dan suaranya sangat merdu terutama saat memanggil ibu suaranya benar-benar sangat manis aduh saat aku menemukannya dia dimasukkan ke dalam karung di tempat pembuangan sampah cuaca hari itu sangat dingin dan pakaian anak itu sangat tipis saat aku membawanya ke rumah sakit sudah terlambat dia kemudian kakak Ye terima kasih kamu yang menyelamatkan Bao Bao jika tidak ada kamu mungkin bayiku akan aku juga tidak punya kemampuan apa-apa punggung bungkuk dan setengah buta Ye Chen telah menderita bersamaku selama bertahun-tahun tidak disangka dia adalah seorang nona muda dari keluarga kaya menderita bersamaku selama bertahun-tahun kakak Ye anda adalah penyelamat Bao Bao dan juga penyelamat keluarga murong kami saat aku menemukan Chen Chen aku menganggapnya seperti putri kandungku sendiri terima kasih apa terima kasih anda benar-benar baik padanya ada orang ya ada orang ya kakak Ye aku keluar dengan terburu-buru tidak banyak persiapan ini ambillah dulu terima kasih telah merawat Bao Bao selama bertahun-tahun aku tahu anda membesarkannya sendirian pasti sangat sulit Chu Mingzu apa maksudmu uang ini aku tidak bisa menerimanya cepat ambil ambil tidak aku 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 tahu ini sedikit tapi aku akan menambahkannya nanti Chu Mingzu kau anggap aku siapa akulah yang membesarkan Chen Chen aku aku hanya ingin punya anak perempuan seperti anak perempuan kandung aku tidak butuh ini kakak Ye kau benar-benar baik padanya nyonya murong aku mengerti maksudmu asalkan Chen Chen setuju dia bisa pulang kapan saja nyonya murong apakah anda sudah memberitahu Chen Chen bahwa dia adalah putri kandung anda sebelumnya kalian jahat sekali padanya dan ada begitu banyak konflik aku khawatir dia tidak bisa menerimanya sekaligus jika kalian sekarang punya masalah jangan paksa dia Chen Chen adalah anak yang baik dan pengertian asalkan kalian baik padanya dia akan melupakan semua itu dia akan melupakannya Chen Chen memiliki ibu yang pengertian sepertimu dia pasti tidak akan tega dia pasti akan bangun bangun apa? ada apa dengan Chen Chen? apa maksudnya bangun apa yang terjadi? ada apa dengan Chen Chen? nyonya ketua bilang nona muda sudah bangun bangun ayo pelan-pelan minum air dulu kamu aku aku bisa bicara hah bau-bau kamu mengalami kehilangan suara dokter baru saja selesai merawat dan berpesan kamu hanya perlu istirahat dengan baik kamu akan segera bisa bersuara seperti dulu bau-bau bau-bau apa? kenapa kalian di sini? bau-bau ini aku aku kakak tertuamu dia kakak keduamu kami semua kakakmu kalian salah kalian salah aku tidak mengenal kalian bagaimana mungkin? bau-bau lihat baik-baik aku kakak tertuamu apa kau ingat? waktu kecil kau suka sekali mengikutiku namamu murong bau-bau dari keluarga murong kalian salah aku bukan murong bau-bau yang kalian bicarakan ibuku bernama Ye Chui Fang keluarga ku adalah pemulung dan aku juga tidak punya kakak laki-laki murong Zai Zai kemari kau apa yang kau lakukan pada adikmu? minta maaf padanya bau-bau ini aku kakak bau-bau aku tahu aku salah dulu di perusahaan aku mengandalkan identitasku aku bertindak sembarangan aku tidak hanya menyakitimu aku kakak tahu aku salah kakak tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi maafkan aku ya bau-bau maafkan aku ya bau-bau maafkan kakak baiklah kita keluar dulu biarkan bau-bau istirahat bau-bau maafkan ayo pergi kenapa kalian di luar bukankah bau-bau sudah bangun kenapa tidak masuk melihatnya kalian juga dia tidak mau mengakui kami tidak mau bertemu siapapun kakak ye bau-bau biasanya paling menyukaimu bagaimana kalau kau masuk dan menasihatinya jika dia punya amarah biarkan dia melampiaskannya semua kesalahan adalah salahku anda adalah ibu angkat bau-bau benar dia adalah kakak ye bau-bau dibesarkan olehnya oh kakak ye aku serahkan padamu bibi ye maaf bau-bau kita berhutang budi padamu ibu ibu akhirnya kamu bisa bicara hem akhirnya kamu bisa bicara hem langit punya mata langit punya mata ini bukan mimpi kan bicara lagi bicara lagi bu ya bu ya bau-bau kapan kamu akan memanggil kita ibu ya bau-bau ibu bau-bau bu dulu dulu bau-bau paling tidak bisa lepas dari ibu bu aku ingin pulang tidak bisa nah kamu belum pulih sepenuhnya kamu harus tinggal beberapa hari lagi tidak aku sudah sembuh lihat aku sudah bisa turun dari tempat tidur dan berjalan bau-bau bau-bau bagaimana bisa turun dari tempat tidur nyonya nama saya bukan bau-bau dan aku tidak akan bekerja sebagai pembantu lagi bau-bau gaji dianggap sebagai biaya pengobatan bu aku ingin pulang tinggal di sini rasanya tidak nyaman bu ayo kita pulang baiklah ibu dengarkan kamu cepat 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 bau-bau pergi ke sekolah aku terlambat lagi hah ada apa tunggu sebentar maaf kakak apakah kamu terluka apakah kamu mau membuang sampah ini kebetulan aku mau ke tempat sampah biar aku bantu buang cepat bantu dia berdiri bau-bau kamu belum sarapan kan ayo ini aku buat sendiri makan selagi hangat tidak usah bimbi aku sudah makan ah tidak apa-apa tidak apa-apa kalau begitu coba saja coba dua suap waktu kecil kamu suka makan ini ayo bibi kamu sungguh tidak perlu begini aku sudah makan lagi pulang kamu seperti ini benar-benar membuang buang waktu hari ini adalah hari liburku kamu pulang saja hah nyonya masih mengikuti nona ikuti bagaimana kalau sebentar lagi bau-bau lapar chen chen datang datang lagi untuk membantu ibunya bekerja halo bibi zang adi kamu juga sudah bekerja keras kenapa kamu datang bukankah ibu sudah bilang jangan datang disini kotor sekali cepat pulang bu hari ini aku libur aku datang untuk membantu ibu bekerja jadi bagaimana bau-bau aku tahu ada restoran yang sangat enak di dekat perusahaan siang ini kakak akan mengajakmu ke sana ayo pergi jangan melamun hei kembalikan padaku kamu benar-benar menyebalkan seluruh keluargamu menyebalkan bisakah kamu berhenti mengikutiku bau-bau ye chen lagi bau-bau tuan muda ketiga jangan halangi aku bau-bau kalau kamu tidak suka makan ini aku akan membawamu ke tempat yang kamu suka tuan muda ketiga dan ye chen sudah bersama lebih dari sebulan ku dengar dia mengejarnya selama sebulan tapi tidak pernah mendapat sambutan baik ye chen hebat sekali tuan muda ketiga sampai jadi anjing penjilat kamu mau kemana toilet murong zizi aku beritahu kamu kalau kamu masih mengganggu ku hati-hati aku tidak akan sopan padamu tuan muda ketiga tidak menyukai wanita sepertimu jangan ganggu dia lagi kalau tidak tidak akan sesederhana seember air kalau berani kamu siram saja murong zizi suruh dia jangan ganggu aku lagi aku tidak akan melepaskanmu bau-bau kamu baik-baik saja aku baik-baik saja minggir tuan muda ketiga apa kamu sesuka itu dengan orang seperti ye chen bukankah sebelumnya kamu diam kalau kamu berani mengganggunya lagi aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di perusahaan ini lagi kalian juga sama bau-bau kalau nanti di kantor ada yang mengganggumu lagi bukankah kamu juga sama saja kamu lebih keterlaluan daripada mereka minggir tuan muda ketiga dia sama sekali tidak pantas aku tidak percaya nyonya murong akan membiarkan wanita ye chen ini masuk ke rumah keluarga murong halo bu ibu tidak pulang untuk makan ya baiklah kalau begitu hati-hati di jalan pulanglah lebih awal bau-bau kamu sudah pulang kerja kamu makan sendirian kalau begitu pulanglah bersama ibu makan rame-rame lebih seru bau-bau 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 ya bau-bau ibu mohon padamu pulanglah bersama ibu untuk makan ya ibu sudah 18 tahun tidak bertemu denganmu ibu benar-benar sangat-sangat-sangat merindukanmu tidak ada satu haripun ibu tidak merindukanmu bau-bau setiap hari ibu selalu bermimpi tentangmu dan juga kakakmu dan juga ayahmu mereka semua sangat merindukanmu bau-bau makanlah bersama ibu hanya satu kali makan ibu janji setelah selesai makan ibu akan segera mengantarmu kembali baiklah kalau kamu tidak mau bertemu kakakmu ibu tidak akan membiarkannya pulang bolehkah baiklah baik 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 pulang bersama ibu baik cepat cepat bau-bau pulang bau-bau sudah pulang bau-bau kepala pelayan nyonya cepat suruh dapur siapkan makan malam oh tidak 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 siapkan bahan-bahannya aku mau masak sendiri dimana bau-bau dimana bau-bau mana orangnya bau-bau 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 syukurlah kamu sudah pulang bau-bau kemari cepat coba sayap ayam kola ini waktu kecil kamu paling suka makan ini cepat coba lihat apakah masakan ibu masih sama enaknya bau-bau kamu makan ini lihat betapa kurusnya kamu kamu harus makan banyak daging makan banyak ini ya makan daging dan ini juga aku sudah selesai makan kenapa kamu cuma makan sedikit aku harus pulang bau-bau lihat di luar sudah gelap sekarang kamu pulang bahaya tidak bisa aku harus pergi bau-bau bagaimana kalau begini ibu akan mengantarmu pulang sendiri ibu punya hadiah sudah ibu siapkan sejak lama ikut ibu ke kamar untuk melihatnya ya pergilah kalian naiklah ayo makan ayo makan cepat lihat ini kamarmu dulu ibu membersihkannya setiap hari cepat lihat apa ada yang berbeda aku sudah lupa tidak apa-apa kalau begitu lihat saja sebentar ini sepatu favoritmu dulu sayang sekarang sudah tidak muat kekecilan tapi tidak apa-apa ayahmu sudah membeli merek ini nanti nanti kamu mau berapa pasang pun ada dan ini juga ini adalah gaun yang ibu belikan untukmu cepat lihat hanya saja kamu lebih tinggi daripada yang ibu bayangkan kebesaran tapi tidak apa-apa ibu akan membelikanmu yang baru nanti dan juga boneka itu ini boneka ini dulu kamu paling suka kamu melakukan apapun sambil memeluknya tidur pun sambil memeluknya kemudian suatu hari ayahmu berkata boneka ini akan berubah menjadi monster dan memakan anak-anak kamu sampai ketakutan dan menangis keras kamu bahkan menendang ayahmu beberapa hari kamu tidak mau bicara dengan ayahmu kamu bahkan menendangnya lagi kamu bahkan datang ke ibu untuk mengadu aku harus pergi bao bao kamu temani ibu sebentar lagi ya aku harus pergi bao 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 ibu tahu ibu telah melakukan kesalahan tapi beri ibu kesempatan ya beri ibu kesempatan untuk menebus kesalahan bao bao ibu bukannya tidak mengizinkanmu pergi ibu hanya ingin kamu menemani ibu selama beberapa hari lagi bolehkah bu aku tidak mau bicara dengan ayah lagi kalau begitu ayah akan sedih biarkan saja dia sedih hanya ibu yang baik di dunia ini anak yang punya ibu seperti harta karun aku hanya akan menjadi anak baik ibu bao bao paling sayang ibu hahaha baiklah kalau begitu ibu juga paling sayang bao bao ya baik hanya beberapa hari saja ya bao 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 ibu tahu ibu telah melakukan kesalahan tapi beri ibu kesempatan ya beri ibu kesempatan untuk menebus kesalahan bao bao ibu bukannya tidak mengizinkanmu pergi ibu hanya ingin kamu menemani ibu selama berjalanmu beberapa hari lagi bolehkah bu aku tidak mau bicara dengan ayah lagi kalau begitu ayah akan sedih biarkan saja dia sedih hanya ibu yang baik di dunia ini anak yang punya ibu seperti harta karun aku hanya akan menjadi anak baik ibu bao bao paling sayang ibu hahaha baiklah kalau begitu ibu juga paling sayang bao bao ya baik hanya beberapa hari saja ya bao bao sampai jumpa lagi akhirnya tetap diambil juga kamu lihat masih ada yang dibutuhkan kakak akan membelikanmu lagi tidak usah tidak usah aku tidak mau apa-apa lagi kamu tidak perlu menghemat uang untuk kakak seluruh pusat perbelanjaan ini milik keluarga murong kalian pergi belikan lagi barang untuk nona hei hei tunggu ada apa kenapa mereka semua melihatku ini kamu lihat toko di depan itu ayo kita lihat tidak usah aku sudah beli banyak aku sungguh tidak mau lagi bagaimana bisa begitu bao bao kamu sungguh tidak perlu menghemat uang untuk kakak meskipun kamu mau bintang di langit kakak bisa membelinya bukankah itu ye chen kenapa dia bersama tuan muda kedua dan tuan muda kedua bahkan memanggil ye chen bao bao astaga ada urusan apa besok saja bicaranya ya aku sedang menemani adikku berbelanja tuan muda harus memintamu untuk turun tangan aku mengerti bao bao kakak ada urusan mendadak yang harus diselesaikan kamu sendirian tidak apa-apa aku tidak apa-apa kamu pergilah kalian tetap di sini temani nona baik ah tidak usah tidak usah aku bisa jalan-jalan sendiri bao bao ini adalah kartu emas fik edisi terbatas global hanya ada 10 mau beli apa tinggal gesek kartunya saja terima kasih lain kali jangan bilang terima kasih pada kakak lagi mengerti halo aku tidak terlalu membutuhkan barang-barang ini bisakah aku mengembalikan barang-barang ini tidak bisa barang-barang ini semuanya baru dan faktur juga ada aku bahkan belum keluar dari mal kenapa tidak bisa dikembalikan wanita matre sepertimu aku sudah sering melihatnya berani sekali datang untuk mengembalikan barang apa yang kamu bicarakan tidak mengerti bahasa manusia toko kami adalah merek barang mewah kelas dunia tidak ada yang akan mengembalikan barang aku hanya tahu bahwa produk yang terjual dapat dikembalikan dalam waktu 3 hari kamu mengerti barang mewah mau aku mengerti atau tidak itu tidak memengaruhi aku untuk mengembalikan barang jangan cari masalah di sini kalau tidak aku akan panggil satpam pergi 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 hey apa yang kamu lakukan apa yang terjadi mana aja ada orang yang sengaja mengembalikan barang sengaja mengembalikan barang barang-barang ini semuanya baru dan faktur juga ada kenapa aku dibilang sengaja mengembalikan barang begini ya nona membeli barang itu karena suka kan kamu seperti ini bahkan belum mencoba lalu mengembalikannya agak tidak pantas bagaimana kalau begini kamu bawa pulang dulu dan coba kalau memang benar-benar tidak suka kembalikan lagi nanti juga tidak apa-apa tapi tapi barang-barang ini terlalu mahal aku tetap ingin mengembalikannya jangan berpura-pura lagi nona jangan disini mau enaknya saja kamu toko kami hanya melayani pengembalian barang untuk pelanggan Fik yang terhormat apakah kamu pelanggan Fik kalau bukan cepat pergi sana Fik apakah itu kartu yang diberikan kepadaku bagaimana kalau aku bisa menunjukkan kartu Fik itu ini adalah mal milik grup Yunhai bagaimana mungkin kamu adalah pelanggan Fik seumur hidupku aku paling benci orang sepertimu yang menjual kecantikan untuk mendapatkan uang haram berani sekali kamu bicara seperti itu tentangku aku akan menuntutmu atas pencemaran nama bayi kamu tidak ada habisnya ya kalau berani tuntut saja aku kamu bagaimana kamu bisa punya kartu ini kartu ini pasti palsu mana aja ada orang yang pakai kartu palsu segera lapor polisi lalu masukkan dia ke daftar hitam selamanya beginikah cara merek mewah kalian memperlakukan orang huh benar-benar membuka mata tapi menjijikan kartu ini asli dan ini adalah kartu hak istimewa edisi terbatas global hanya ada 10 maaf nona bagaimana kalau anda istirahat sejenak anda ingin mengurus apa atau mengembalikan barang saya akan segera urus untuk anda ya maaf nona saya yang buta mata tolong jangan perhitungkan kesalahan saya kalau begitu sekarang aku bisa mengembalikan barang kan silakan sampai jumpa lagi tidak akan ada lain kali idiot kamu tahu siapa yang kamu sakiti kamu berani memprovokasi orang-orang dari keluarga murong keluarga murong cepat bereskan barang-barangmu dan pergi mulai besok tidak usah datang kerja lagi manager manager maafkan aku aku sungguh tidak tahu beri aku kesempatan lagi manager sungguh aku sungguh tidak tahu tidak kusangka kamu orang seperti ini ye chen tunggu saja aku pasti akan mengungkap wajah aslimu mana bao bao cepat suruh dia turun untuk makan buah ceri yang baru saja diimpor bu bao bao pergi ke mal dengan kakak keduanya belum pulang lihat kepalaku ini aku lupa tidak apa-apa tidak apa-apa bu ibu bilang apa dulu aku terlalu jahat selalu membuat masalah untuk keluarga kalau saja bukan karena aku bao bao tidak akan menolak kita bukan hanya kamu ibu juga salah dulu aku terlalu egois mengabaikan perasaan orang lain mulai hari ini aku juga harus berubah aku akan mencoba berpikir dari sudut pandang orang lain lebih baik kepada orang lain bagaimana kalau kita saling mengawasi baiklah kita saling mengawasi nyonya tuan muda ketiga dan nonayu sudah kembali ayu bibi bibi tiri kembali ayah aku sudah memutuskan untuk menikahkanmu dengan keluarga mereka bulan depan akan diadakan pernikahan kenapa aku tidak mau aku ayahmu kamu harus mendengarkanku apakah kamu ingin mengusirku dari jinghai mengusirku dari keluarga cu kamu ingin meninggalkan semua properti untuk cumingzu apa yang kuberikan padamu masih kurang tempat yang akan kamu nikahi memang agak jauh tapi itu juga untuk menjadi wanita kaya sama seperti kakakmu aku tidak mau aku ingin tinggal di jinghai tinggal di keluarga cu kemampuanku lebih kuat dari cumingzu kenapa dia bisa menikah dengan pewaris grup nyunhai murong ruinian dan juga bisa mengelola industri keluarga cu karena kamu hanyalah anak haramku semuanya tidak terserah padamu tidak menyangka kan cumingzu aku kembali kakak kamu bilang bau-bau sudah kembali iya benar setelah lebih dari 10 tahun akhirnya bau-bau ditemukan lalu dimana dia cepat biarkan aku melihatnya selama bertahun-tahun aku juga sangat merindukannya kakak kedua membawanya berbelanja di mal sebentar lagi kamu akan bertemu dengannya kakak apakah kamu sudah melakukan tes DNA untuk bau-bau hati-hati jangan sampai salah mengenali ayu apa maksudmu masa aku bisa salah mengenali oh bukan aku hanya ingin berhati-hati saja aku salah aku terlalu banyak berpikir bau-bau sudah kembali aku sebagai bibi juga senang ayu kamu telah banyak menderita di keluarga Wang sekarang setelah susah payah bercerai kamu bisa tenang tinggal di sini ini adalah rumahmu jangan sungkan terima kasih kakak bau-bau kamu sudah kembali bukankah kakak kedua membawamu berbelanja kenapa tanganmu kosong aku tidak menginginkan apapun jadi tidak mau membuang-buang uang tidak apa-apa tidak apa-apa kemarilah ibu sudah mencuci buah ayo makan buah oh itu bimimu apakah kamu masih ingat bau-bau ada apa denganmu bau-bau biar ibu panggilkan dokter untukmu ada apa bau-bau ibu panggilkan dokter ya bau-bau ibu panggilkan dokter ya bau-bau ada apa denganmu bau-bau bau-bau tidak apa-apa aku agak tidak enak badan aku naik ke atas dulu bau-bau bau-bau kakak minta maaf padamu zai zai apa yang kamu lakukan disini kakak kedua aku aku ingin melihat bau-bau kamu juga tahu bau-bau sekarang tidak mau bertemu denganmu bagaimana kalau kamu pulang dulu jika ada kesempatan aku akan bicara dengan bau-bau tidak aku ingin menjaga bau-bau kalian sedang apa kakak sulung bukankah bau-bau sekarang sedang tidak enak badan aku datang khusus untuk melihatnya hari ini sudah larut sebaiknya kita jangan ganggu bau-bau istirahat terutama kamu jangan muncul di depannya lagi bau-bau kita berhutang banyak padamu nyonya bagaimana menurut anda tentang yang ini bagaimana dengan yang ini bagaimana menurut anda tentang yang ini ambil yang ini saja minta desainer untuk menyesuaikannya dengan ukuran nona bau-bau setelah selesai segera kirimkan kesini baik kakak perempuan sangat baik pada bau-bau gaun hot kucur ini terlihat sangat berharga tentu saja bau-bau adalah putri kecil keluarga kita tentu saja harus memakai pakaian terbaik untuk pesta kali ini aku telah mengundang semua keluarga terhormat di Hai Cheng aku ingin mereka tahu bahwa bau-bau ku telah kembali memang seharusnya begitu bau-bau apa kamu sudah terbiasa tinggal di sini ini adalah gaun pesta yang ibu pilih khusus untukmu lihat apakah kamu suka ini terlalu mahal aku tidak bisa menerimanya bau-bau ibu bermimpi ingin melihatmu mengenakan gaun pesta yang ibu pilih turuti saja keinginannya dengar apa putri yang hilang selama bertahun-tahun dari keluarga murong murong bau-bau telah ditemukan benarkah aku ingin sekali melihat seperti apa rupa nona misterius ini jika aku bisa berteman baik dengan murong bau-bau kak bau-bau belum sepenuhnya menerima kita menurutmu apakah dia akan datang ke pesta ini aku sudah memberikan gaunnya padanya aku yakin dia akan datang dia butuh waktu untuk menerima kita jangan memaksanya Ye Chen eh siapa itu kok sebelumnya ga pernah lihatnya cantik banget iya eh ini sebenarnya nona muda dari keluarga mana ya jangan-jangan dia pacar salah satu tuan muda dari keluarga murong ga mungkin nona muda di kalangan ini kan harusnya kita udah kenal semua dia berani muncul disini bau-bau kamu cantik banget hari ini eh lihat tuan muda ketiga bahkan berinisiatif ngobrol sama dia dia bahkan tidak menghiraukan tuan muda ketiga ku dengar tuan muda ketiga ini tidak pernah bergaul dengan nona muda manapun tuan muda kedua tuan muda kedua juga pergi kesana aku pergi bekerja dulu ya eh tuan muda sulung tuan muda sulung juga pergi kesana bau-bau baju ini cocok banget buatmu pengen banget dengerin mereka lagi ngobrolin apa kau pada ketawa gitu bau-bau nanti ikut aku aja ya ikut aku 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 merasa disini agak pengap aku mau keluar sebentar buat cari udara segar kita nanti balik lagi ya kamu istirahat dulu sebentar sendirian dia sebenarnya siapa sih pelakor ye chen kok kamu disini tukang sampah aku ngomong sama kamu kamu gak denger ya tenggorokan udah sembuh sekarang tuli ya lepasin aku ye chen kamu pikir pake cara-cara murahan itu bisa naik ke cabang yang tinggi jadi burung phoenix ya jangan mimpi kamu ngomong apa sih masih sok polos ya semuanya lihat nih perempuan ini main dua kaki selingkuh sama tuan muda kedua dan tuan muda ketiga bahkan berani datang ke pesta yang diadakan untuk nona murong ku bilangin dia sukyankian omonganmu ini bakal ada harganya aku punya buktinya aku udah kirim fotonya ke hp kalian semua masa sih gak ngangka dia orang kayak gitu mukanya sih lumayan cantik jijik banget cepetan suruh nyonya murong usir dia keluar kamu berani foto aku diam-diam masih berdelusi bisa masuk ke keluarga murong aku bakal bongkar kedokmu biar tuan muda ketiga tahu betapa menjijikkannya kamu tuan muda ketiga kamu ditipu perempuan ini dia diam-diam main sama tuan muda kedua juga dia itu benar-benar kamu diam tuan muda ketiga kenapa kamu suka banget sama dia cuma aku yang pantas buat kamu bibi perempuan gak tahu malu ini kalian semua dengerin baik-baik dia adalah putri keluarga murong ku yang hilang selama bertahun-tahun murong bao bao mulai sekarang siapapun yang berani membuatnya sedikit menderita berarti melawan keluarga murong ku kamu kamu murong bao bao aku juga gak tahu kalau aku tahu dia murong bao bao aku gak akan kayaknya aku pernah lihat kamu dimana gitu nyonya murong ini putriku su kian kian putriku masih kecil dan belum mengerti apa-apa mohon ibu jangan dimasukkan ke hati oh ternyata keluarga su nyonya murong aku salah kalau aku tahu nona ye chen adalah nona murong bao bao aku gak akan cepetan tutup mulut kamu belum cukup malu ya cepetan pergi sana nyonya murong putriku berperilaku tidak pantas terserah ibu untuk menghukumnya aku umumkan mulai hari ini keluarga murong ku menolak semua kerja sama bisnis dengan keluarga su nyonya murong dan kamu besok tidak perlu datang kerja ke grup yunhai lagi nyonya murong jangan pecat aku kamu seluruh keluarga su dihancurkan sama kamu kepala pelayan nyonya usir dua orang ini keluar untukku silakan bao 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 kok kamu disini mereka semua sedang menunggumu di dalam kamar aku mungkin agak gak terbiasa sama lingkungan kayak gini ibu tahu kamu lagi marah sama mereka gak apa-apa ibu udah hukum mereka bukan bukan itu masalahnya tapi aku mau pulang bao bao apa ibu melakukan sesuatu yang salah kasih tahu ibu ibu akan perbaiki kamu jangan tinggalin ibu ya jangan pergi temani ibu jangan tinggalkan ibu bukan bukan begitu ibuku masih sakit aku harus pergi sekarang dan aku harus pulang untuk merawatnya bao bao lu inian bao bao masih belum mau memaafkanku dia masih ingin kembali ke ibu angkatnya sudah lah sudah lah bukankah bao bao sudah ditemukan kak apa bao bao jadi natal gara-gara ibu angkatnya itu coba pikir bao bao hidup dengan ibu angkatnya yang miskin itu selama bertahun-tahun menderita mau berubah itu gak gampang terus gimana dong menurutku uang yang kalian kasih ke ibu angkatnya itu kurang banyak dia gak mizimin bao bao mengakui kalian gak mungkin masa gak mungkin bao bao paling nurut sama Ye Chui Fang menurutku jangan-jangan bao bao dulu bukan dibuang tapi diculik terus pas tahu bao bao bisu dia dijadiin pembantu dia punya hak apa merawat bao bao kita kita ini orang tua kandung bao bao kita bisa kasih bao bao kehidupan yang terbaik dia bisa kasih apa ke bao bao usir dia dari Jing Hai biar dia gak pernah ketemu bao bao lagi bao bao kamu gak bisa tinggal dua hari lagi masa gak bisa dia paling nurut sama Ye Chui Fang dia punya hak apa merawat bao bao kita kita ini orang tua kandung bao bao kita bisa kasih bao bao kehidupan yang terbaik dia bisa kasih apa usir dia dari Jing Hai biar dia gak pernah ketemu bao bao lagi Minggir aku gak ada urusan sama kalian bao 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 sudah lah kita jangan paksa dia terus Rui Nian kapan bao bao mau menerima kita baiklah aku akan coba cari cara bao bao pasti gara-gara aku makanya Nyonya ibu mengikuti Nona begini setiap hari juga bukan cara yang baik dia gak mau ketemu aku aku bisa lihat dia kayak gini juga udah cukup Nona jelas-jelas orang keluarga murong kita Nyonya menurutku Nona Ayu benar Ye Chui Fang itu dia sebenarnya gak mau ngebiarin Nona balik aku bakal kasih dia tahu kalau keluarga murong kita bukan orang yang bisa dimainin Huh Kak Ye Oh Chu Mingzu Silahkan masuk Kak Ye kami datang menemuimu hari ini kurasa sikapku sebelumnya sudah cukup jelas Semoga kamu juga tidak mempersulitku Nyonya murong apa maksudmu bao bao tumbuh di lingkungan seperti ini Kak Ye hari ini kami datang menemuimu kurasa kamu juga mengerti maksudku kami gak mau bao bao terus hidup di lingkungan seperti ini dan juga berharap kamu ke depannya gak menghalangin hubungan kami sama bau-bau. Tuan Murong, aku gak ngerti apa yang kamu omongin. Memang, kondisi keluarga ku gak sebaik keluarga kalian. Tapi Ye Chen itu aku rawat mati-matian sampai gede. Aku tahu bau-bau dirawat sama kamu. Kami sangat berterima kasih padamu. Jadi kamu sebutin aja harganya. Berapapun harganya kami sanggup bayar. Uang ini cukup buat kamu hidup seumur hidup dimanapun. Asal kamu ninggalin nona, itu jadi milikmu. Aku, Ye Chui Fang. Meskipun, tapi aku bukan orang yang jual anak. Kalian, pantesan Ye Chen gak mau mengakui kalian. Kamu, kalian preman. Kalian bajingan. Ye Chui Fang. Kamu harus hati-hati sama omonganmu. Murong bau-bau itu putriku. Apa dia putrimu ada hubungan apa sama kamu? Kak Ye. Kamu pikir baik-baik. Dengan kondisimu yang sekarang. Kedepannya baik pernikahan, karir, maupun kehidupan bau-bau. Kamu bisa bantu apa? Kamu cuma bakal jadi beban buat dia. Kamu gak bisa. Jadi, cuma kalau kamu ninggalin dia sekarang baru beneran bantu dia. Tapi Ye Chen itu juga putriku. Kalian gitu aja bawa dia pergi. Aku juga gak rela. Ye Chui Fang. Jangan paksa aku. Lingkungan seperti ini tidak bisa memberikan masa depan untuk bau-bau. Percaya atau tidak. Sekarang juga aku usir kamu dari Hai Cheng. Orang. Kasih dia uang. Usir dia dari Hai Cheng. Lepaskan aku. Jangan biarkan dia kembali lagi. Kalian ngapain preman. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yaudah. Kakak kedua nanti datang lagi ya. Hem. Lepaskan aku. Bu. Bu. Lepasin aku. Lepasin. Bu. Lepasin ibuku. Bu. Bangun. Bu. 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 Ibu gak apa-apa ada yang luka. Ibu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalian masih manusia apa bukan sih. Bau-bau. Aku. Kamu diam aku kasih tau ya. Seumur hidup aku gak bakal maafin kamu lagi. Dan aku namanya Ye Chen. Bukan murong bau-bau. Bau-bau. Kami juga demi kebaikanmu. Diam aku kasih tau ya. Kalau kalian berani ganggu kami lagi. Seumur hidup aku gak bakal biarin kalian ketemu aku lagi. Bu. Ayo kita pergi. Bau-bau. Bau-bau. Minggir. Ayah. Ibu. Kalian keterlaluan deh. Ada apa. Kak. Ye Chui Fang itu susah banget diurusin. Aku lihat bau-bau udah dicuci otak sama dia. Kalau gitu kita cari cara lain buat ngerebut bau-bau. Naik ke atas dulu. Suruh orang buat hancurin gerobak sampahnya Ye Chui Fang. Ingat. Bilang orang suruhan keluarga murong yang nyuruh. Kerjain yang bener. Nanti dikasih bonus. Lihat aja. Keluarga kalian masih bisa akur apa gak? Hancurin. Ngapain sih kalian? Berhenti. Kita gak punya dendam apa-apa. Kok kalian hancurin gerobakku? Oke. Biar kamu mati dengan jelas. Kubilangin ya. Keluarga murong yang gak mau kamu tinggal di Hai Cheng lagi. Lihat kamu. Tukang sampah bau. Ingat baik-baik. Jauhi nona muda keluarga murong. Kalau gak. Bukan cuma gerobaknya aja yang dihancurin. Ye Chen putriku. Kalian gak bisa bawa dia pergi. Gak mau minum anggur yang ditawarin. Malah mau minum anggur hukuman. Ya. Hajar. Kalian ngapain sih? Berhenti ngapain? Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Ye Chen datang. Kenapa kalian mukul ibuku Hei? Jangan lari. Bu Bu. Aduh. Neng. Kamu harus hati-hati ya. Keluarga murong itu. Beneran jahat ya. Iya. Bu. Kita ke rumah sakit dulu. Ayo. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Berisik banget sih. Kalian dasar apa mukul ibuku? Tukang sampah. Udah dipukul yaudah. Mau ngapain lagi? Kamu. Aku rasa. Kamu jelas-jelas udah dirusak sama ibu angkatmu itu. Sama sekali gak pantas jadi keturunan keluarga murong. Tenang aja. Seumur hidup aku gak bakal jadi bagian dari keluarga murong. Aku jijik. Bi. Tadi siapa yang pulang? Oh. Gak kenal. Udah diusir. Aku kira bau-bau yang pulang. Di hati bau-bau ada ganjalan. Kita kasih dia waktu. Selama ini kita jangan ganggu dia dulu. Aku rasa bibi bermasalah. Masalah apa? Aku curiga dia sengaja manasin konflik antara ayah ibu sama bau-bau. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Aku mau cari bau-bau. Aku khawatir sama dia. Kamu tau kan? Sekarang bau-bau gak mau ketemu kamu. Biar aku aja yang pergi. Lebih baik si yaohai yang pergi. Bau-bau. Bau-bau. Kalian udah mukulin ibuku sampai kayak gitu. Masih punya muka buat nemuin aku. Bau-bau. Ini pasti ada salah paham. Orang-orang di jalan udah pada lihat. Kalian masih neles. Aku gak mau lihat kalian lagi. Bau-bau. Kayaknya ada yang main kotor nih. Nah, tadi yang nyariin kamu orang dari keluarga murong ya? Bu, tenang aja. Aku gak bakal ke rumah keluarga murong lagi. Kakak kedua kamu itu orang baik. Kamu biasanya bisa lebih sering main sama dia. Dan aku juga denger kamu bilang, Kakak kedua kamu kayaknya gak tau kalau keluarganya yang hancurin gerobat ibu. Jangan-jangan beneran bukan mereka yang melakuin. Kalau bukan mereka, siapa dong? Dan lagi, bibi. Masih dosis yang sama kayak dulu. Asal bisa nipu dia buat minum obat ini. Dia pasti mati. Ayah, cuma gara-gara aku anak haram. Jadi hak waris dan semua harta dikasih ke Cumingzu. Padahal dia gak ada apa-apanya dibanding aku. Asal kakek Cum mati. Aku bakal gabung sama dewan direksi. Mastiin kamu jadi ketua. Kerjasama yang menyenangkan. Pak Presiden, bagaimana? Akun pribadi Cuyu selama bertahun-tahun ini memang bermasalah. Kak, hem. Minum kopi yuk. Baiklah. Tunggu. Kopi ini gak bisa diminum. Bau-bau. Kamu kenapa baru datang udah nakut-nakutin orang aja? Udah. Udah. Jangan nakut-nakutin bau-bau. Bau-bau. Kenapa kopi ini gak bisa diminum? Bibi ngasih racun di dalamnya. Ayu. Ini ada apa? Mana aku tahu? Kak. Bau-bau. Ngomong jangan sembarangan ya. Bibi ngapain kamu sampai kamu ngomong gitu? Aku udah lihat semuanya. Berani gak kamu minum kopi ini? Bau-bau. Sebelum aku nikah, aku udah sering bikinin kopi buat ibumu. Lagian dia kakak kandungku. Mana mungkin aku ngasih racun? Bau-bau. Bibimu gak bakal ngerjain ibu kok. Gak apa-apa. Ada apa-enggaknya. Kamu minum aja baru tahu. Kak. Gimana kamu gak berani? Oke. Aku minum. Aku udah minum semuanya. Puas. Untung aja. Aku belum sempat masukin. Udah. Udah. Kita akan keluarga. Jangan ribut. Mana mungkin jelas-jelas aku udah lihat semuanya. Bau-bau. Ngelakuin apapun harus pake aturan. Bibi kali ini bisa manjain kamu. Tapi lain kali belum tentu. Buktinya ada di aku nih. Bibi. Kamu mempetinnya dalam banget ya. Aku kira apaan. Aku cuma lagi butuh uang aja. Jadi pinjem uang bentar aja. Kakak Ipar. Kakak. Kalian tega banget sama aku. Ayu. Bau-bau bilang kamu ngasih racun di kopi. Beneran. Kak. Mana mungkin kamu kan adik kandungku. Jangan dengerin dia ngomong maur. Lagian. Dia bukan keluarga cu. Kamu masih neles. Kalau bukan bau-bau sama Ayun yang nyadar kamu aneh. Keluarga kita udah dihancurin sama kamu. Kakak Ipar. Kakak. Aku gak pernah rebut apapun dari kalian. Aku cuma salah sekali ini aja. Maafin aku ya. Kak. Ayah udah gak ada. Aku cuma punya kamu satu-satunya sandaran. Maafin aku. Kak. Kamu yakin cuma salah sekali ini aja. 18 tahun yang lalu. Kamu nyewa pembunuh bayaran. Di pemakaman kakek. Kamu kongkali-kong sama orang luar buat nyulik aku. Dikira aku udah dibunuh sama penculik. Taunya aku dibuang ke tempat sampah. Aku bukan cuma gak mati. Malah diselamatin sama ibuku. Itu karena pas umur 4 tahun. Aku gak sengaja melihat kamu kongkali-kong sama orang luar buat menjatuhin kakek. Kamu. Wih. Dulu kakek emang pilih kasih ke ibu. Itu emang salah kakek. Tapi kamu juga gak bisa bunuh kakek. Kamu ngomong tanpa bukti. Kamu fitnah aku. Oke. Aku fitnah kamu. Kalau gitu geledah aja. Ada racun itu di badan kamu apa gak? Biar aku. Kalian ngapain sih? Masih ada yang perlu dijelasin. Ternyata bener kamu. Kamu yang udah bikin bau-bau ninggalin kita. Bibi. Kamu mempetinnya dalam banget ya. Orang bawa dia pergi. Proses sesuai hukum. Enggak. Kak. Kalian gak punya salah apa. Anak sendiri gak becus ngurus. Malah nyalahin aku. Kenapa-kenapa semua anak kandung ayah. Tapi ayah malah ninggalin yang terbaik buat kalian. Aku gak terima. Kenapa aku ayuh. Aku yang lisni. Aku gak terima. Bawa dia pergi. Kalian-kalian semua pantas mati. Ar. Zai zai. Zai zai. Zai zai. Zai zai. Zai zai. Murong zai zai. Murong zai zai. Murong zai zai. Kamu gak boleh mati. Zai zai. Aku maafin kamu. Murong zai zai. Orang-orang. Murong zai zai. Ambulans-ambulans. Kakak. Bau-bau. Udah jangan nangis. Kak. Dokter-dokter-dokter. Dia udah sadar. Kak. Kamu gak apa-apa. Semua salahku. Semua salahku. Bu. Chen-Chen datang. Sini duduk. Sebentar lagi liburan tahun baru ya. Iya. Aku udah diangkat jadi karyawan tetap. Dan dapet bonus akhir tahun juga. Ngomong-ngomong. Bu. Ibu kok kayaknya senang banget. Ada apa? Iya. Tadi perawat ngomong ke ibu. Kanker ibu sudah terkendali. Perawat juga bilang. Asal jaga kesehatan. Minum obat tepat waktu. Harusnya gak akan kamu lagi. Beneran bagus deh. Untung ada kakak-kakakmu yang cariin dokter terbaik buat ibu. Ibu beruntung banget punya anak kayak kamu. Chen-Chen. Chen-Chen. Lihat. Sebentar lagi tahun baru. Tahun ini kamu pulang ke rumah buat rayain tahun baru ya. Oh, Bao-Bao datang. Bao-Bao. Cepat masuk. Lagi nungguin kalian nih. Cepat duduk. Cepat duduk. Udah pulang aja udah bagus. Udah pulang aja udah bagus. Hari ini malam tahun baru. Kita makan malam reuni ya. Abis makan malam reuni ini. Kita akan selalu bersama. Gak akan pernah pisah lagi. Iya. 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 Ayo. Bu. Selamat tahun baru. Oke. Oke. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kalau gitu kita cheer bareng. Oke. 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 Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.